Pasangan naga dan burung hang jelit 13. Ia lantas meramkan meta, tak mengacuhkan Hiksia lagi. Meskipun Hiksia tak punya kesan baik terhadap nona itu, namun tak tega juga hatinya untuk meninggalkannya seorang diri di dalam hutan dalam keadaan seperti saat itu. Diam-diam ia menghela nafas, pikirnya perangai anak perempuan itu memang sukar diraba. Jika menyalahi tentu runyam. Untung kerunyaman itu hanya untuk satu malam saja. Besok pagi-pagi kita sudah akan berpisah. Kelak belum tentu kita akan berjumpa lagi. Bencilah sepuas-puasmu biarlah. Karena khawatir kalau ada binatang buas datang, bukan saja Hiksia tak menyingkir, malah ia pun tak dapat tidur, ia tak mau dekat, tapi pun tak terpisah jauh dari nona itu. Ia mondar-mandir di bawah pohon menjadi penjaga malamnya Sotiaoing berulang kali ia berpaling mengawasi nona itu. Beberapa saat kemudian rembulan semakin tinggi, bintang-bintang bergemerlapan dan malam pun makin dingin, Sotiaoing pun rupanya sudah tidur pulas. Hiksia berindap-indap menghampirinya. Lapat-lapat ia mendengar suara napas nona itu, bagaikan sekuntum bunga terata yang tidur di bawah sinar rembulan, menyebarkan hawanan harum. Serangkum angin berembus, tubuh sinona agak gemetar. Hati Hiksia pun terkesiap, pikirnya, dalam angin malam yang dingin, ia hanya memakai pakaian tipis, apakah tidak masuk angin nanti, tanpa terasa ia meloloskan bajunya lalu ditutupkan ke tubuh nona itu. Sosiaoing agak menggeliat, buru-buru Hiksia menyingkir. Tiba-tiba terdengar suara ketawa yang halus tapi cukup jelas dalam telinga Hiksia. Berbareng itu, tanpa ada angin sebuah biji siung jatuh mengenai jidatnya. Kejut Hiksia bukan kepalang. Cepat ia melolos pokiamnya dan gunakan ginkangnya hitho lyong tian, burung bangau menerobos langit, ia loncat ke atas pohon dan menusuknya. Memang ternyata di atas pohon itu bersembunyi seseorang. Hanya saja ketika Hiksia menusuk, orang itu sudah menyelinap loncat ke lain pohon. Gerakannya luar biasa tangkasnya, Hiksia hanya melihat sesosok bayangan saja, tapi siapa orangnya ia tak tahu sama sekali. Kejutnya makin menjadi-jadi. Pikirnya, ginkangnya jauh lebih hebat dari aku. Jika orang itu suruhan engkohnya, sukarlah untuk menghadapinya. Setelah mengejar sampai tiga batang pohon, barulah orang itu melayang turun ke bumi dan melambaikan tangannya kepada Hiksia. Hiksia serunya sambil tertawa, turunlah, kita boleh homong-homong di sini. Hiksia terkesiap, kelunya dalam hati, ah, tolol benar aku ini. Seharusnya siang-siang aku ingat kepada Suheng. Selain ia siapa orangnya lagi yang memiliki ginkang sedemikian hebatnya itu. Kiranya orang yang muncul itu bukan lain adalah Suheng dari Hiksia sendiri, yakni, Gong Gong Ji. Walaupun sudah mengerti, namun pada saat itu Hiksia tak enak hatinya. Mengapa Suhengnya membawa ia jauh dari tempat Suheng, seolah-olah takut pembicaraannya nanti didengar nona itu? Apa yang akan dikatakannya tak mau didengar orang lain pikirnya. Sudah beberapa tahun lamanya Hiksia tak berjumpa dengan Suhengnya itu. Sejak ayah bundanya meninggal kecuali Tiat Molek hanya dengan Suhengnya itulah ia paling baik hubungannya. Sudah tentu pertemuan yang tak terduga itu, ia merasa girang dan terkejut. Walaupun mempunyai perasaan tidak enak hati, namun ia tak mau mengurangkan kegirangannya itu. Suheng mengapa tiba-tiba kau kemari serunya dengan girang? Apalagi kalau bukan karena hendak menengok kalian. Suheng, peruntunganmu sungguh besar Gong Gong Ji tertawa. Selebar muka Hiksia merah padam. Baru ia hendak membantah. Gong Gong Ji segera berkata dengan ada tegas, memang paras cantik itu mudah memikat hati. Dalam hal ini tak dapat mempersalahkan kau. Hanya saja di kolong dunia itu banyak sekali gadis-gadis cantik Molek, tetapi mengapa pilihanmu jatuh kepada nona itu? Sute, dengarlah nasihatku, lebih baik jangan berhubungan dengan nona itu. Hiksia gelagapan dan goyang-goyangkan tangannya, tapi mulutnya sukar untuk mencari permulaan-pemulaannya. Akhirnya ia hanya berteriak seperti orang kepedasan, tidak-tidak. Suheng, kau salah faham. Gong Gong Ji gelengkan kepala, ketika Cheng Cheng Ji mengatakan, bermula memang aku tak percaya. Tapi aku telah menyaksikan dengan metuk kepala sendiri. Apakah aku tak mempercaya metuku sendiri? Hiksia kaget dan berseru, Cheng Cheng Ji berbuat apa di hadapanmu? Seketika wajah Gong Gong Ji tampak kurang senang katanya, Cheng Cheng Ji tinggalkan perguruan dan galang. Gulung dengan kaum penjahat, memang tidak senonoh perbuatannya itu. Tetapi bagaimanapun dia adalah Suhengmu mengapa kau tidak mengindahkan lagi padanya? Sampai panggilan Ji Suheng saja kau sudah tak sudi menyebutkannya? Dan begitu bertanya kau lantas menuduh ia membual. Cheng Cheng Ji mau membunuh aku. Mengapa aku harus mengakuinya sebagai Suheng lagi bantah Hiksia? Dia mau membunuhmu. Oh, ku mengertilah. Tentulah karena kau tak mau mendengar nasihatnya maka ia lantas mengertakmu. Dada Hiksia seperti meledak karena marahnya, serunya, Suheng tahukah kau tentang perbuatannya belakangan ini? Apa yang dikatakan padamu? Karena mendengar bahwa ia berada dengan Su Tiau Ing, maka baru aku datang menyelidiki. Ia sudah berjumpa padaku, tetapi ia mengatakan, ia berbuat begitu karena terpaksa untuk kepentingan dirimu. Geli jengkel Hiksia dibuatnya, segera katanya, mengapa karena diriku? Karena ia tahu kalau kau kena terpikat oleh nonasiluman itu, setelah berulang kali gagal menasehati kau, barulah ia terpaksa menerima undangan Su Tiau Ing. Maksudnya tak lain karena hendak mengawasi kau saja, agar jangan sampai melakukan perbuatan yang tak senonoh. Siapa tahu ternyata kau benar-benar melakukan hal itu. Kabarnya nonasu telah melarikan diri dengan kau, dicegah engkauhnya tapi malah engkauhnya itu ditusuk sampai terluka. Benarkah itu? Segala obrolan ceng-ceng ji itu bohong belaka, Su Heng mengapa kau percaya padanya bentah Hiksia? Gonggong ji kerutkan alisnya, jadi kau katakan dia membohong. Tapi diam-diam aku telah menyelunduk ke kamar Su Tiau Gi dan melihat dia memang betul-betul terluka. Benar, memang Su Tiau Gi dilukai adiknya itu, tapi sekali-kali bukan karena hendak melarikan diri dengan aku, Su Heng, sayang siang siang kau tak datang. Kalau tidak, tentu kau menyaksikan bagaimana aku bertempur dengan ceng-ceng ji. Kata Gonggong ji, tidak melarikan diri. Mengapa kalian berdua bisa berada di sini pada malam begini? Hektometer, sebenarnya kau ini seorang anak baik, tapi karena seorang nonasiluman kau lantas berubah begini jelek. Kau tak mau mendengar nasihat Ji Su Hengmu itulah sudah tapi mengapa kau berkelahi padanya? Su Heng maukah kau juga mendengarkan keteranganku saking bingungnya Hiksia berteriak keras? Baik, bilanglah. Sejak kecil-kecil kau belum pernah berbohong kepadaku. Kini kau sudah dewasa, ku harap kau tetap seperti masa kecil-kecilmu itu, kata Gonggong jiang dengan kata-kata itu seolah-olah ia sudah tak begitu menaruh kepercayaan pada Hiksia lagi. Tak enak sekali hati Hiksia. Tapi teringat bagaimana pada saat itu ia berdua dengan seorang nona dan pada saat ia menutupkan bajunya ke tubuh si nona, Su Hengnya itu kebenaran sekali telah melihatnya. Kalau Gonggong ji menganggapnya berbuat serong itulah mudah dimengerti. Apakah aku atau Cheng Cheng ji yang bohong silahkan nanti Su Heng menilainya? Dan asal Su Heng suka menyelidiki, tentu tak sukar untuk mendapat jawaban. Karena urusan Ciu Pangcu maka beberapa hari yang lalu partai itu mengadakan rapat besar. Entah apakah Su Heng sudah mendengar tentang hal itu, kata Hiksia. Di tengah perjalanan, banyak aku terjumpa dengan kaum pengemis tentang rapat besar kaum Kepang sudah lama. Ku dengarnya, tapi aku tak berminat mengurusi mereka tentang peristiwa apa yang menimpa Ciu Pangcu mereka apa hubungannya denganmu. Dengan mengandalkan pengaruh keluarga su kakak beradik Uh Bun Jui melakukan penghinatan terhadap partainya. Cheng Cheng ji menulang punggung Uh Bun Jui, kala itu mereka telah melakukan sandiwara yang bagus-bagus. Pada saat itu kebetulan aku juga hadir, aku tak setuju akan tindakan Cheng Cheng ji sehingga unjuk turun tangan membantu pihak Wilo Chiampua. Demikian Hiksia segera menuturkan semua kejadian, mulai dari peristiwa di Kepang kemudian sampai ia ditawan oleh Cheng Cheng ji dengan obat bius, bagaimana Su Tiao Ing bentrok dengan Su Tiao Gi lalu lolos dari kepungan. Akhirnya ia berkata, bukankah Cheng Cheng ji mengatakan pada Su Heng bahwa ia terpaksa mau menerima undangan Su Tiao Gi karena hendak mati matai perbuatanku dengan non hasu? Pada waktu Kepang rapat besar, aku sama sekali tak kenal dengan Su Tiao Ing. Tapi Cheng Cheng ji pada waktu itu sudah membantu pada Su Tiao Ing kakak beradik. Peristiwa dalam rapat Kepang pada saat itu, disaksikan oleh ribuan anggaut tanya. Apakah aku yang bohong atau Cheng Cheng ji yang dusta, mungkin sudah diketahui. Jadi kalau menurut keteranganmu, dalam rapat itu anak murid Kepang belum mengetahui bahwa Ciu Pangcu mereka ditawan oleh kakak beradik Su kata Gong Gong ji. Benar mungkin begitulah, maka Cheng Cheng ji baru berani berbohong padamu. Tetapi pada kala itu selain bergempur dengan Cheng Cheng ji aku pun berkelahi juga dengan nona Su itu, jika siang-siang aku sudah ada hubungan baik dengan nona itu, mengapa aku merusakkan rencananya bantah hiksa? Kini mulailah Gong Gong ji tergerak kepercayaannya. A.I., tak kira kalau Cheng Cheng ji sedemikian kurang ajarnya. Jika siang-siang ku tahu, tentu sudah ku tangkap dan ku hukum dia suruh menghadap tembok sampai tiga tahun, akhirnya meluncurlah pengakuan Gong Gong ji. Apakah dia sudah melarikan diri tanya hiksyah? Sebenarnya ku ajak ia datang kemari untuk mencari kau. Tapi ia menolak dengan alasan tak enak meninggalkan Su Tiao Gi yang sedang terluka, karena ia sudah menerima penghormatan besar dari Su Tiao Gi itu, nanti setelah Su Tiao Gi semiduh barulah ia dapat pergi. Sekalipun begitu, karena ia telah merasa berdusa padaku takut kalau ku tangkap maka ia tentu sudah meloloskan diri, menerangkan Gong Gong ji. Sebenarnya Gong Gong ji itu masih ada setitik kecurigaan terhadap hiksyah. Ia percaya bahwa Cheng Cheng ji yang berbohong, tapi ia tetap belum percaya penuh kalau hiksyah sama sekali tak ada hubungan apa-apa dengan Su Tiao Ing pikirnya, kau berar pernah bertempur dengan dia, Su Tiao Ing, dalam rapat Kaipang, tapi itu bukan suatu jaminan bahwa selanjutnya kau tak kena terpikat olehnya. Jika kau tak sayang padanya, mengapa kau begitu tekun menjadi penjaga malam dan menutupi tubuhnya dengan bajumu? Maka katanya kemudian, kau tak terjerumus ke jalan sesat, itulah baik sekali. Bagaimanapun halnya darah sisu itu jangan rapat di dekat. Lebih baik kau lekas menyikir dari dia makin jauh makin baik. Hiksyah merasa agak jengkel tapi pun agak geli juga. Pikirnya, nona itu kan bukan seekor ular berbisa, asal aku tak dekat toh sudah cukup. Mengapa harus begitu ditakuti? Namun sekalipun hatinya membatin, tapi Hiksyah tak mau adu bicara dengan Su Hengnya lagi, katanya. Harap Su Heng jangan khawatir. Besok pagi aku tentu berpisah dengan dia. Aku pun tak mau memperdulikan urusannya lagi. Gonggong Ji, mengangguk, tetapi ia bertanya pula, kau hendak pergi kemana nanti? Lebih dulu aku hendak kembali melapor pada Kekpang setelah itu baru menuju ketianan, kata Hiksyah. Hiksyah mengiakan, benar yang melepaskan api ialah anak buah dari nonasu itu. Api berkobar besar sekali, apakah di tengah jalan kau tak melihat cahayanya? Ketika tiba, api baru mulai merangsang. Cahaya api sudah tentu kulihatnya, tapi huh, tapi sedikit aneh, kata Gonggong Ji. Apa yang aneh? Tanya Hiksyah. Kata Gonggong Ji Ciu Pangcu, Matiang Lo, Uh Bun Jui dan lain-lain orang Kekpang. Aku kenal semua, tapi sampai di situ Gonggong Ji hentikan kata-katanya. Baru Hiksyah hendak menanyakan mengapa Suhengnya itu mendadak berhenti bicara, di situ ia mendongak, dilihatnya Suheng yang tengah berjalan menghampiri mereka. Dingin-dingin nona itu menegurnya, Gonggong Ji, bilakah kau datang? Mengapa tak memberitahu padaku? Apa yang kalian Suheng dan Suheng berdua omongkan secara bersembunyi di belakangku itu? Bolehkah aku mendengarnya? Pikir Hiksyah bahwa Suhengnya tentu akan marah, ternyata meleset. Dengan ramahnya Gonggong Ji menyahut, jangan curiga nona Su, karena kau tidur, maka aku tak berani mengganggumu. Kami sudah beberapa tahun tak berjumpa dengan Suteku ini, maka kami saling menuturkan pengalaman masing-masing, sekali-kali tidak ngerasani kau di belakangmu. Dengan tawar Suheng berkata, benarkah tapi Gonggong Ji, aku tidak terlalu percaya padamu. Hiksyah, bukankah Suhengmu mengatakan sesuatu tentang diriku? Hiksyah tidak bisa berbohong, tapi karena Suheng bertanya begitu, ia pun tak mau menjawabnya. Pikirnya Suheng mengatakan kau ini seorang wanita siluman, tapi tak mau memberitahukan padamu. Maka sahutnya, kau sudah tahu dia adalah Suhengku, sudah tentu kami Suheng dan Sute banyak sekali yang dibicarakan. Tentang apa yang kita bicarakan itu bukan urusanmu. Baiklah rupanya kamu berdua Suheng dan Sute sudah saling bersepakat. Aku orang luar tidak boleh turut campur. Tapi Gonggong Ji akan ada seseorang yang hendak mengurus dirimu. Dan orang itu segera akan tiba kemari. Memang kebetulan sekali kita berjumpa di sini, jangan kau ngacir dulu loh, demikian Suheng menyerocos. Nona Suh, jangan membuat susah payah padaku. Aku masih ada lain urusan AI, benar-benar ada urusan. Maaf aku terpaksa harus pergi. Habis berkata, Gonggong Ji pun segera melesat pergi, tanpa meninggalkan sepatah katapun pada Hiksyah. Pada lain kejap ia sudah lenyap dari pemandangan. Suteo ing cibirkan bibirnya dan ketawa yang muncul dan perginya Gonggong Ji itu sungguh di luar dugaan Hiksyah. Tapi kira ia pergi secara begitu mendadak. Lebih menherankan Hiksyah daripada ketika muncul tadi. Gonggong Ji itu seorang manusia yang tak takut segala apa. Seumur hidupnya kecuali terhadap Suhu dan Subonya, ia tak pernah tunduk kepada siapaun juga. Pada waktu dahulu karena peristiwa dari Cheng Cheng Ji ia pernah bertempur dengan Hon Ke Wiwat, itu tokoh dari Kepang. Padahal Wiwat itu termasuk angkatan sebaya dengan suhunya. Tapi heran, manusia tak punya takut itu kini ternyata lari terbirit-birit oleh beberapa patah kata Suteo ing sungguh mengherankan sekali. Dengan penuh tanda tanya, diam-diam Hiksyah menimang dalam hati. Siapakah yang dikatakan Suteo ing? Pada masa ini tokoh-tokoh yang dapat mengalahkan suheng hanya dapat dihitung dengan jari saja. Selain Bok Jong Long dari Pulau Housiangtu di Laut Teng Hei yang begitu jauhnya, mungkin hanya Kim Lun Huatong yang dapat menundukkan suheng lain-lainnya seperti Wiwat, Mokeng Lojin dan Biao Hui sini DLL, paling banyak hanya berimbang dengan dia. Sedang terhadap Kim Lun Huatong, suheng tak takut, masakah orang yang disebut Suteo ing itu jauh lebih sakti dari Kim Lun Huatong itu? Suteo ing tertawa, suhengmu sudah lari jauh, ku kira ia tentu tak berani datang lagi. Mengapa kau masih mengawasi terlongong-longong saja? Bahwa tadi aku telah mengganggu pembicaraan kalian berdua suheng dan suteh sungguh aku merasa menyesal. Ha, aku sendiri pun tak menyangka sama sekali bahwa Biao Chiu Gong Gong Ji begitu berjumpa padaku lantas lari terbirit-birit begitu rupa. Hiksia tak dapat tiada berpikir. Sudah lama sekali suhengku termasuh namanya, maka pambeknya pun tinggi. Ia muncul pergi tanpa terduga. Terhadap kaum rendahan, bagaimana ia mau meladeni? Nona suheng ini masih muda umurnya pun puteri dari suhubing yang dibenci oleh suheng, tapi mengapa ia kenal pada suheng? Dan keheranan hatinya itu segera disalurkan dalam sebuah pertanyaan, Nona suhubilakah kau kenal pada suhengku itu? Mengapa suheng tak pernah mengatakan padaku? Amboy, belum pernah mengatakan sahut suhut yao ing. Bukankah tadi di belakaatku ia mengomongkan tentang diriku? Tergerak hati Hiksia. Teringat tadi sikap suhengnya kalah menasuh hatinya supaya jangan bergaul rapat dengan suhut yao ing di tilik nada-nadanya, agaknya gonggong ji itu memang sudah kenal dengan Nona itu. Hanya saja mengapa ia begitu ketakutan terhadap Nona itu? Kata suhut yao ing pula, aku tak peduli apa yang kalian berdua bicarakan tadi. Kau pun tak usah menghiraukan bagaimana aku kenal padanya, pokoknya kau takut pada suhengmu, tetapi aku tak takut sama sekali kepadanya. Sejak dulu Hiksia selalu memperindahkan kepada suhengnya. Mendengar kata-kata suhut yao ing begitu, ia tak enak hatinya. Bagus-bagus, memang sebenarnya kita bukan sekau maka tak perlu menghiraukan urusan masing-masing. Aku cukup akan bertanya padamu, apakah sekarang kau sudah sembuh sama sekali? Dapatkah kau berjalan seperti biasa lagi? Suhut yao ing kerutkan alis dan menyahut, yaa, terima kasih atas pertolonganmu tadi. Aku sudah sembuh. Kala itu rembulan sudah remang di ufuk barat. Fajar segera akan menerangi bumi. Kata Hiksia, baik sekarang kita akan berpisah, ia terus sayunkan langkah pergi. Hektometer, mau kemana kau apakah bukan hendak melapor pada kaum Kepang? Tiba-tiba suhut yao ing meneriakinya. Hektometer, bukankah telah kita katakan kita tak boleh mengurus urusan masing-masing? Aku hendak pergi kemana, perlu apa kau ingin tahu sahut Hiksia yang tanpa berpaling kepala lagi terus melangkah maju. Dari belakang kedengaran suhut yao ing tertawa, sebenarnya aku malas untuk bertanya urusanmu itu. Aku hanya khawatirkan apalagi orang Kepang bertanya tentang diri Ciu Pangcu bagaimana jawabannya. Dari ucapan suhut yao ing yang mencurigakan ini, teringatlah Hiksia akan sesuatu, tadi ketika ia menceritakan kepada suhengnya bahwa Ciu Pangcu sudah lolos, sikap suhengnya agak aneh, malah mengatakan aneh juga. Sayang suhengnya. Belum sempat menerangkan hal itu karena keburu suhut yao ing datang. Bahwa sekarang suhut yao ing mengungkit lagi hal itu, kecurigaan Hiksia makin besar, tanpa terasa ia hentikan langkah dan berpaling bertanya, Nona suh, bagaimana? Bukankah tadi kau mengatakan Ciu Pangcu sudah lolos? Tentang hal itu. Boleh dikatakan ya, boleh dikatakan tidak, sahut suhut yao ing dengan nada yang tawar. Ya bilang ya, tidak bilang tidak, mengapa tak tegas begitu? Permainan apa yang kau lakukan ini, ha teguh Hiksia yang sudah mulai sengit. Tempat tahanan Cia Pangcu sudah musnah terbakar api, engkau ku tak mengetahui di mana Ciu Pangcu itu sekarang berada. Dengan begitu ia tak dapat mencelakainya lagi, kata suhut yao ing. Bukankah hal itu berarti ia sudah lolos? Benar, jawab suhut yao ing sambil tertawa memang aku tak usah menghawatirkan keselamatan jiwanya lagi. Tapi ia masih berada dalam cengkeramannya. Bahaya sih sudah tidak, namun lolos, tetap belum. Maka untuk pertanyaanmu tentang lolosnya atau tidak aku hanya dapat menjawab secara dualistis, dua-duanya. Jadi sekali lagi ku ulangi, boleh dikata ya boleh dikata tidak. Bukankah kau sudah mengatakan kalau sudah melepaskannya? Jadi kalau begitu kau hendak menipu aku teriak Hiksia dengan marahnya. Tapi dingin-dingin saja suhut yao ing menjawab, pikirlah yang terang sedikit. Bilakah ku berkata aku sudah melepaskannya? Aku kan hanya mengatakan padamu tentang ku suruh buddhaku melepaskan api? Menuduh aku sudah melepaskan dia itulah anggapanmu sendiri. Hiksia ingat-ingat kembali dan benar juga ia tak mendengar kalau suhut yao ing itu mengatakan sudah melepas ciu pangcu. Kejut Hiksia bukan kepalang buru-buru ia bertanya, bagaimana kejadian ini yang sebenarnya tapi aku ingat, kau mengatakan kalau tak membakar ciu pangcu. Memang tidak membinasakannya, dan mengapa aku harus membinasakan? Membiarkan ia hidup, gunanya jauh lebih besar. Dengarlah aku hanya memindahkan tempat tahanannya saja ke lain tempat, tempat itu kecuali aku dan dan dua orang buddha kepercayaanku, siapapun tak tahu. Hiksia menghela nafas, serunya, oh, kiranya begitu, tapi meskipun ia tak berbahaya, mengapa masih ditahan lagi? Untuk itu aku tetap khawatir kei pang mempunyai hubungan dengan aku, harap kau suka memberitahukan tempat tahanannya dan tolong berikan obat penyembuh untuknya agar segera dapat menolongnya. Sutiao ing tertawa dingin. Bukankah kau sudah mengatakan kalau kita masing-masing tak usah saling minta pertolongan sejak saat ini kau ke timur aku ke barat, kau tak perdulikan aku, aku juga tak menghiraukan kau. Hiksia terlongong-longong, serunya ini, ini janganlah kau begitu keliwat sekali. Kepang mempunyai hubungan denganmu, tapi tak punya hubungan apa-apa dengan aku. Karena kau menganggap diriku orang asing, mengapa sekarang kau hendak minta pertolonganku supaya bebaskan Ciu Pangju? Bukankah ini juga keliwatan sekali dengan lidahnya yang tajam? Tiao ing dapat membalas serangan Hiksia. Debatan ini membuat Hiksia tersipu-sipu merah mukanya sampai sekian lama ia tak dapat bicara. Sudahlah, bicaraku sudah habis. Bukankah kau hendak pergi mengapa tak jadi Sutiao ing menertawakannya? Hiksia seperti patung. Ia tak dapat berkutik sama sekali. Baik, demi memandang dirimu, jika mau menjenguk Ciu Pangju mari ikut aku ke tiangan, kembali Sutiao ing berkata dengan tenang. Hiksia terkesiap, serunya, menemui Ciu Pangju ke tiangan? Benar telah ku pesan kepada budak kepercayaanku, kalau terjadi sesuatu perubahan harus lekas-lekas bawa Ciu Pangju ke tiangan, sahut nonasu. Teringat bahwa hari pembukaan dari Eng Hiong Tai Hwe di tiangan itu sudah dekat, karena toh ia juga memang hendak kesana. Akhirnya ia menerima tawaran nona itu. Demikian mereka berdua lalu menuju tiangan. Belum lama berjalan, tiba-tiba dari sebelah muka tampak ada dua ekor kuda mengcongklang datang. Ketika dekat, ternyata penunggang kuda itu seorang laki-laki dan seorang wanita, Hiksia terkesiap kaget. Kiranya kedua penunggang kuda itu bukan lain adalah Toko U dan Toko Ing memandang dengan terlongong ke arah kedua pemuda itu hati Hiksia serasa seperti diinjak-injak oleh kuda mereka. Namun ia tak dapat menahan keheranannya juga, Ainona Yak Bwe. Mengapa ia tak kelihatan bersama kedua kakak beradik itu? Timbulnya pikiran semacam itu pada Hiksia karena ia menuduh Yak Bwe itu sudah jatuh hati pada Toko kalau begitu tentulah kemana-mana selalu ikut. Siapa tahu karena Yak Bwe lenyap, maka kedua kakak beradik itu menjadi sibuk tak karuhan. Kepergian mereka kali ini tujuannya hanyalah hendak mencari jejak Yak Bwe. Eh, kepergian Yak Bwe malam itu meskipun telah meninggalkan surat, tapi suratnya itu tidak jelas maksudnya, hanya samar-samar Yak Bwe hanya menulis urusan ini kelak tentu jelas sendiri, sekarang masih sukar untuk memberitahukan. Kata-kata dalam surat Yak Bwe itu makin menambah kebingungan hati kedua kakak adik tersebut. Sebagaimana diketahui Toko Ing tetap belum tahu bahwa Yak Bwe itu sebenarnya seorang gadis. Untuk jangan membuat sedih hati Seng adik dan karena ia sendiri juga kepingin mengetahui persoalannya, maka Toko mau menemani adiknya pergi ke tiangan. Mereka duga Yak Bwe tentu hadir dalam pertemuan besar para Nghiong yang sudah makin dekat waktunya itu. Jika Yak Bwe tak datang pun, mereka akan dapat bertanya kepada orang-orang gagah yang hadir dalam pertemuan besar itu, dengan begitu, mereka yakin tentu akan berhasil menemukan jejak Yak Bwe. Saat itu kedua kakak beradik si Toko itu pun juga melihat Hiksia merekap pun terkesiap dan serempak sama merabat pedangnya. Pikirnya, ah, sungguh sial, mungkin akan bertempur dengan dia. Jarak kedua pihak makin lama makin dekat, rupanya Toko lebih berpengalaman. Ia melihat Hiksia tak bersikap bermusuhan, tapi Toko ing yang melihat Hiksia tetap berjalan di tengah sereat, jalan, seperti tak mau menyingkir ke pinggir, diam-diam merasa khawatir juga. Pikirnya, entah siapakah bangsat itu. HMM ditilik ia berjalan dengan seorang nona cantik rupanya ia bukan kaki tangan pemerintah. Kebanyakan tentulah bangsa pengganggu wanita. Sebaliknya, Sutiao ing tak kenal dengan kedua kakak beradik itu. Kalau melihat metah Hiksia tak terkesiap memandang ke arah nona itu, padahal sebenarnya Hiksia hanya mencurahkan perhatiannya ke arah Toko saja, dan nona itu pun terus-menerus memandang pada Hiksia juga, sudah tentu ini hanya menurut anggapan Sutiao ing sendiri, diam-diam marahlah Sutiao ing. Siapakah budak perempuan yang berani jual legak di tengah jalan itu? Baik, biarkan kuolok-oloknya, suruh ia menelan pil pahit, demikian pikirnya. Dalam pada Sutiao ing berpikir itu kedua penunggang kuda itu pun sudah tiba di sebelahnya. Rupanya ilmu menunggang kuda dari Toko masih belum mahir, hingga tak dapat menguasai congklang kudanya yang menerjang maju. Begitulah Toko ing yang sudah tak dapat menguasai kudanya menjadi gelisah. Buru ia meneriaki Hiksia, hai, minggirlah. Kau hendak mengapa di situ? Hiksia gelagapan dan buru-buru berseru, maaf aku sampai lupa memberi jalan. Ia segera menyingkir ke pinggir untuk memberi jalan pada kuda Toko ing tapi tidak demikian dengan Sutiao ing. Tiba-tiba ia tamparkan tangannya, dua batang jarum BWEHW Aciam telah menyusup ke dalam paha kuda Toko ing sekali meringkik keras kaki depan kuda itu segera menekuk ke bawah, hampir saja Toko ing dilemparkan ke bumi. Memang sebenarnya Toko ing sudah berjaga-jaga kalau diserang senjata rahasia tapi tak menyangka sama sekali bahwa serangan itu datangnya dari Sutiao ing. Adalah karena sudah siap sedia sebelumnya maka dengan cepat Toko ing sudah lantas mencelat ke udara. Dalam melayang turun ia sudah gunakan jurus Kim Eng Tian Ki atau burung Garuda pentang sayap, pedangnya dikembangkan di udara kemudian meluncur turun menusuk Sutiao ing. Toko ing adalah anak murid dari Kong San Tiang Lo, ilmu pedang Kong San Tiang Lo itu tiada lawannya di dunia persilatan. Meskipun sucinya, Lisip Jinio yang memberi pelajaran padanya tapi Toko ing sudah dapat meyakinkan dengan sempurna. Keruan Sutiao ing kaget. Nona yang tak dipandang matu itu ternyata memiliki ilmu pedang yang luar biasa hebatnya. Kalau ia agak ayal menyingkir tentu sudah dimakan pedang Toko ing sekalipun dapat menghindar, tapi karena diserang secara cepat oleh lawan, Sutiao ing tak sempat ia gim mencabut goloknya. Toko ing menyerang secara kilat. Sekaligus ia sudah lancarkan tiga serangan. Setiap serangannya tentu mengarah jalan darah Sutiao ing yang berbahaya. Sutiao ing menjadi keripuban dan terdesak dalam bahaya, sebenarnya Hiksia menungkol kepada Sutiao ing yang cari gara-gara itu. Tapi demi melihat Toko ing menyerang dengan jurus-jurus yang hebat, ia kerutkan dahi. Kalau terus berlangsung begitu terang Sutiao ing takkan sempat mencabut senjatanya dan kemungkinan besar tentu binasa di ujung pedang Toko ing apa boleh buat terpaksa turun tangan untuk memberi kesempatan Sutiao ing bernapas. Pada saat Hiksia menengahi, Toko ing justru sedang lancarkan jurus yang keempat yakni giyoklitosoh atau bidadari melempar tali, tampaknya Sutiao ing sukar menghindar lagi. Tapi sekali jari tengah Hiksia menyentik, tering pedang Toko ing kena dipentalkan ke samping. Kaget dan marah Toko ing bukan kepalang, dampratnya. Bangsat Jahanam aku mengadu jiwa padamu. Meskipun jelas dilihatnya bahwa tadi Hiksia tak mengandung maksud bermusuhan sungguh-sungguh, Namun untuk menjaga kemungkinan yang tak diharapkan, Toko cepat putar kudanya. Tepat ada saat itu Hiksia menyentil pedang Toko ing anak muda itu berdiri berhadapkan dengan adiknya, jaraknya amat dekat sekali, dapat menyerang apabila Hiksia mau. Sudah tentu Toko uter peranjat. Kuatir kalau anak muda itu akan berbuat jahat terhadap adiknya, tanpa banyak pikir lagi, Toko juga ikut-ikutan memaki. Bangsat, lihatlah pasarku. Hiksia hendak memberi perjelasan tapi dua batang pasar Toko sudah menyambarnya. Cepat Hiksia ulurkan tangan untuk menyambutinya. Pada saat itu ia berhasil menjepit pasar itu, pedang Toko ing pun sudah tiba, Hiksia segera gunakan pasar itu untuk menangkis, tring pasar. Terpapas kutung tangan Hiksia hampir terluka juga. Karena Hiksia sendiri menghadapi Toko ing, jadi Sotio ing berada di belakangnya Toko ing mencekal sebatang pedang pusaka sedang Hiksia hanya bertangan kosong saja. Makin dekat jarak mereka, makin berbahaya bagi Hiksia harus tumplek seluruh perhatian kepada pedang pusaka si nona itu. Dengan begitu ia tak sempat memperhatikan Sotio ing lagi. Tapi telah dikatakan bahwa Toko telah timpukan dua batang pasar. Yang sebatang dapat disambut Hiksia, tapi yang sebatang lagi yang memang diarahkan oleh Toko untuk Sotio ing dan tak mampu disambuti oleh gadis itu. Memang lain Hiksia lain Sotio ing karena kalah lihai daripada pemuda itu, jalan satu-satunya bagi Sotio ingalah menghindar. Tapi meski ia sebat sekali dapat menghindar, toh tak urung, tusuk kodenya yang terbuat dari batu kemala kena dihantam jatuh oleh pasar itu. Inilah yang dinamakan jangan suka mengganggu anjing tidur atau jangan suka cari perkara yang berarti mengundang bahaya. Kejut dan marahlah Sotio ing. Cepat ia sudah siapkan jarum BWOA ciamnya ia bermaksud hendak gunakan siasat seperti terhadap Toko ing tadi yaitu merobohkan kuda tunggangan Toko utapit. Tiba-tiba Hiksia putar tubuhnya dan dengan pukulan hiat gongci yang ia hantam jarum Sotio ing itu sampai tercerai berai. Setelah deliki mete, Hiksia lantas menyikut dan aduh begitu seng mulut mengaduh tubuh Su. Tio ing pun sudah terlempar sampai tiga tombak jauhnya. Padahal sikutan Hiksia itu hanya dengan gunakan tenaga Tio kin atau ketangkasan, sebenarnya Su Tio ing tak menderita kesakitan apa-apa. Ia menjerit tadi, karena sama sekali tak menduga akan tindakan Hiksia. Tapi pukulan hiat gongci yang yang dilepas Hiksia tadi, memang menggunakan iwakang penuh, ia pernah bertempur dengan Toko U dan tahu kalau Toko itu tak boleh dibuat. Men-men. Apalagi anak muda si Toko itu jaraknya masih enam sampai tujuh tombak jauhnya, taruh kata Su Tio ing benar lepaskan BW Eho Aciam, pun Toko U tentu dapat mengatasinya. Jalan pikiran Hiksia telah mencegah Su Tio ing memperbesarkan perkara. Itulah sebabnya ia hantam jarum BW Eho Aciamnya sampai berceceran. Sayang dalam kesibukannya itu Hiksia tak sempat memikir jauh, ia bermaksud baik terhadap Toko U tapi karena tak mempersatukan akibatnya malah menjadikan salah pahamnya. Pukulan hiat gongci yang nyatadi tak berarti bagi Toko U, tapi kudanya, ya, kudanya itulah tak yang kuat. Bukan saja kuda Toko U yang tengah lari itu berhenti dengan tiba-tiba pun bahkan tersurut mundur sampai beberapa langkah. Kuda menjadi kaget dan melonjak sehingga Toko hampir-hampir dilemparkan ke tanah. Maksud baik dari Hiksia menjadi percuma saja. Bahkan hal itu diartikan sebaliknya oleh Toko U dengan murka, anak muda itu loncat turun dan kudanya. Sekali ia rangsangan kipasnya, jalan darah yang mematikan di tubuh Hiksia segera diserangnya. Ilmu tutukan kipas dari Toko, sebenarnya merupakan ilmu sakti dalam dunia persilatan. Tapi ia kebentur dengan Hiksia yang memiliki ginkang jempol. Tanpa menghiraukan Sutiao Ing lagi, Hiksia segera kembangkan ginkangnya untuk berlincahan kian kemarin. Naik turun menghindari tujuh buah serangan Toko jangankan kena, sedang menyentuh bajunya saja. Kipas Toko itu sudah tak mampu. Insyaf bahwa kepandaian lawan lebih tinggi dari dirinya, kini Toko menjadi kalap. Asal dapat menutuk saja, tak peduli apakah itu jalan darah yang fatal, mematikan, atau jalan darah yang tak terbahaya. Jadi ia menutuk asal menutuk saja. Kebencian Toko Ing terhadap Hiksia jauh lebih engkohnya. Seperti engkohnya, sekali gerak ia pun sudah. Lancarkan serangan-serangan yang berbahaya, selain itu mulutnya terusnya rocos memaki-maki Hiksia sebagai maling jahat. Menghadapi keroyokan kedua kakak beradik itu, terpaksa Hiksia keluarkan seluruh kebisaannya. Dalam pada itu, diam-diam ia mulai marah juga, pikirnya, taruh kata pihakku yang bersalah karena mengganggu kuda kalian, toh juga tak seharusnya kalian lantas menyerang secara begitu ganas. Sampai sekian saat, Hiksia belum berhasil untuk membebaskan diri dari rangsangan kedua saudara itu. Akhirnya setelah berkutetan sekian lama barulah ia memperoleh kesempatan itu, ia melenyap keluar dari samping Toko Ing sembari membentaknya, berhenti. Namun Toko Ing sudah seperti orang kerangsukan setan, ia terus mengu bermaju dan menusuk lagi, Bangsat, mau lari? Hiksia tertawa dingin, jika aku seorang bangsat, tentu tadi sudah ku cabut nyawamu, bukannya aku takut pada kalian, aku hanya memandang pada diri Nonasu. Tanda petik. Siapa yang suruh kau memandang mukaku? Kedua bangsat kecil-kecil itu kurang ajar sekali, hajar sajalah mereka itu habis-habisan. Sedikitpun aku tak kasihan pada mereka dengan serempak Su Tiao Ing sudah lantas menyauti kata Hiksia. Yang dimaksud oleh Hiksia diri Nonasu itu, adalah Su Ya BWE. Dalam mengucapkan kata-katanya itu, hati Hiksia amat ramah sekali. Siapa tahu, Su Tiao Ing sudah salah duga, mengira kalau dirinya yang dimaksudkan si anak muda itu. Sudah tentu Hiksia menjadi meringis seperti monyet tertawa. Adalah Toko Ing yang hampir mau meledak dadanya. Dengan lantang ia memaki, kurang ajar, siapa yang minta kasihanmu? Pedang cengong kiamnya kembali memburu Hiksia dalam hujan serangan Sin Leong Jut Hei, Leng Won Ho An Chi, Hian Nyo Hoat Set dan Beng Ketoh Li. Sekaligus ia lancarkan empat buah jurus yang semua ia mengarah jalan darah mematikan. Hiksia tak mempunyai kesempatan untuk memberi perjelasan lagi dan lagi ia sendiri pun tak tahu bagaimana harus menjelaskannya. Dalam penjelasan itu, tak urung ia harus mengatakan, Su Ya BWE adalah calon istriku yang batal. Kini ia tak mau padaku, tapi dengan masih memandang mukanya, aku tetap memberi ampun pada kalian, ini runyam. Tok Kau lebih terang dari adiknya, dalam pengalamannya ia pun lebih banyak dari seng adik, setelah mendengar kata-kata Hiksia tadi ia duga di situ tentu tersembunyi sesuatu. Belum lagi ia sempat merangkai dugaannya lebih jauh Su Tio Ing sudah menyelutup tadi. Diam-diam Tok Kau berpikir, ah, kiranya nona siluman itu juga orang sisu. Kukira ucapan anak muda itu menyangkut diri Su Hyante, ya BWE. Hektometer, lucu benar, namun kecurigaan Tok Kau masih tetap belum hilang sama sekali. Pikirnya pula, dengan tanpa alasan, nona jahat itu menyerang Tok Kau Ing secara tiba-tiba. Anehnya mengapa bangsat kecil-kecil itu, Hiksia, mengatakan karena memandang mukanya? Dari rupanya bangsat kecil-kecil itu masih belum mau mengeluarkan seluruh kepandainya untuk bertempur. Setelah menutupkan kipas ke punggung Heksia, Tok Kau tiba-tiba hentikan serangannya dan berseru, Siapakah kau ini? Kami tiada bermusuhan padamu mengapa kau hendak memusuhi kami apa yang diucapkan Tok Kau itu, hanya separuh bagian yang dimengerti Su Tio Ing. Kiranya bukan saja Tok Kau itu menganggap Heksia dan Su Tio Ing, itu sekawan pun memandang serangan yang dilakukannya, Su Tio Ing, itu juga berarti perbuatan Heksia. Lebih lanjut, Tok Kau tetap mengira kalau perbuatan Heksia dulu. Menyelundup ke dalam rumahnya itu, tentu bermaksud jahat. Tapi Su Tio Ing hanya tahu akan peristiwa saat itu. Sama sekali ia tak tahu menahu tentang peristiwa Heksia menyelundup ke gedung keluarga Tok Kau tempoh hari. Sebenarnya Heksia hendak memberi penjelasan. Tapi karena ia tak tahu bagaimana harus memulai, maka walaupun mulutnya komat kamit tapi tak keluar suaranya. Adalah Su Tio Ing yang bermulut lancar, dengan sikap mengejek, sudah lantas buka suara, apakah kalian itu anak ayam yang baru pertama kali ini keluar dari kandang? Masakan pendekar muda Toan Heksia yang cemerlang namanya kalian sudah tak mengetahui? Hektometer, apakah sekarang kalian masih berani kurang ajar padaku lagi? Apa? Benarkah kau Toan Heksia teriak Tok Kau dengan kaget? Saat itu Heksia merasa jengah dan mendongkol. Selagi Tok Kau dan adiknya terkesiap, ia lantas gunakan gerak Itho Jong Tian atau burung bangau menyusup ke udara, loncat keluar dari kepungan mereka. Di sana Heksia rangkap kedua tangannya memberi hormat. Urusan hari ini adalah pihak kami yang bersalah, dengan ini kuhaturkan maaf. Habis berkata ia lantas berputar tubuh dan terus menggandeng tangan Su Tiao Ing diajak pergi. Tindakan Heksia itu membuat Su Tiao Ing melonjak kaget, serunya, hai bagaimana kau ini? Tidak menghajar mereka sebaliknya kau malah minta maaf. Dengan wajah keren Heksia mendengus dan berkata, jangan membuat onar lagi. Ditariknya tangan si Nona terus dibawa lari. Dicekal oleh Heksia erat-erat mana Su Tiao Ing mampu berkutik. Kedua saudara Tok Kau saling berpandangan satu sama lain. Kemengkalan hati Tok Kau Ing masih belum reda, namun ia tak mau memaki-maki bangsat lagi kepada Heksia. Tok Kau Ing amat menyayang sekali akan kudanya itu. Walaupun kuda kesayangannya itu kena sebatang jarum BWE Hoa Ciam, ia duga tentu tak jadi halangan. Asal jarum itu lekas-lekas dikeluarkan dan kuda dibari obat seperlunya, tentulah akan sembuh. Apalagi ia selalu membawa batu sembrani untuk alat menyedot jarum BWE Hoa Ciam. Tapi alangkah kejutnya ketika ia menghampiri kuda itu, ternyata binatang itu mulutnya mengeluarkan busa putih. Dan dulunya kuda itu seekor kuda putih yang tegar, kini berubah menjadi seekor kuda hitam. Waktu sudah dekat, Tok Kau Ing tercium bau yang busuk. Inilah akibat dari kena jarum BWE Hoa Ciam yang beracun seru Tok Kau demi turut menghampiri. Kemarahan Tok Kau Ing tadi masih belum reda. Waktu mendengar keterangan engkohnya itu berkobar lagi amarahnya itu. Betul-betul seorang wanita siluman yang ganas kurang ajar sekali, tanpa suatu alasan apa-apa ia sudah membunuh kuda kesayanganku dengan jarum beracun. Hektometer, Toan Heksya itu juga bukan orang baik. Tapi peduli dia itu seorang pendekar kecil-kecil atau besar, pokok dengan galang gulung bersama seorang perempuan jahat, ia tentu juga bukan manusia baik. Nona itu memaki-maki untuk melampiaskan kemarahannya. Urusan ini memang agak aneh, kata Tok Kau Apanya yang aneh tanya Seng Adik. Masih ingatkah kau kepada Sin Ciam Ciu Lu Hang Jantanya Tok Kau Tok Kau Ing merah mukanya dan bersungut? Perlu apakah sebut-sebut namanya? Apa hubungannya dengan dia? Ah, jagaan marah-marah dulu, Toh aku belum selesai mengatakannya. Coba jawab, apakah kau masih ingat akan? Beberapa hal yang dikatakan tempoh hari itu tanya Tok Kau pula. Tentang apa? Bukankah ia pernah mengatakan tentang diri Toan Heksya yang katanya sudah mempunyai seorang tunangan yaitu putri angkat dari Siko, Chiatu Su dari Lu Ciu. Dulu Nona itu bernama Sik Ahang Sian tapi sebenarnya ia bernama Su Ya Bwe. Eh, dikatakan Lu Hong Jun pula bahwa Nona Su itu juga seorang pendekar wanita tapi entah bagaimana ia telah cek-cok dengan Heksya terus lolos tak ketahuan tempat tinggalnya lagi. Kini Toan Heksya itu ubek-ubekan mencarinya kemana? Benar, Lu Hong Jun memang pernah mengatakan begitu. Aik kalau begitu, apakah Nona Jayat yang melepas Bwe Ho Aciam pada kudaku itu Su Ya Bwe? Lah, itulah makanya ku katakan kalau urusan ini agak aneh, kata Tok Kau, Heksya berjalan bersama Nona itu. Karena Heksya memanggilnya Nona Su teranglah kalau ia itu tentu Su Ya Bwe. Jika mereka berdua sudah rukun kembali biarlah, kita tak usah pedulikan. Tapi Su Ya Bwe itu seorang pendekar wanita dan seorang Nona dari keluarga ternama. Mengapa tanpa suatu sebab ia membunuh kudamu dengan Bwe Ho Aciam? Ya mengapa begitu melihat kami berdua, ia lantas bersikap memusuhi? Tidakkah hal ini ya, Neh? Tok Kau ing cibirkan bibirnya, apa yang disebarkan orang tentang pendekar kecil-kecil dan pendekar wanita itu tak dapat dipercaya penuh. Siapa tahu kalau To An Heksya dan Ya Bwe itu juga orang macam golongan begitu? Tok Kau gelengkan kepala, siapa tak tahu akan kemasyuran nama To An Heksya sebagai pendekar utama. Tentang Su Ya Bwe, walaupun tak setenar To An Heksya, tapi Lu Hang Jum pun mengatakan kalau ia itu seorang pendekar wanita, tentunya ia takkan berbuat hal-hal macam tingkah seorang perempuan siluman begitu. Tok Kau ing tertawa menghina, yang didengung-dengungkan orang itu adalah palsu, apa yang kita sudah saksikan sendiri barulah tulen. Kalau mereka memang ternyata jahat, apakah kita tak mau percaya? Tapi masih ada lain hal yang mencurigakan. Jika dipikirkan sampai sekarang aku masih belum mendapat jawabannya, tanya Tok Kau ing ya benar, tengah malam Buta To An Heksya menyelundup ke dalam rumah kita. Suto Akolah yang pertama-tama mengetahuinya di dalam taman lalu menyerangnya. Itu waktu kita masih belum tahu kalau orang itu ternyata To An Heksya. Kita hanya menduganya tentulah kaki tangan kerajaan yang mendapat tugas menangkap Suto Akolah. Kata Tok Kau mendengar itu mulailah timbul tanda tanya dalam hati Tok Kau ing dengan seksama dia mendengar penuturan engkohnya. Setelah berhenti sejenak, Tok Kau melanjutkan pula. Dalam hal itu ada tiga buah hal yang mencurigakan. Pertama, Suto Akolah dan To An Heksya itu sama-sama tinggal di markas Kim Kenya. Suto Akolah sendiri pernah mengatakan bahwa sekalipun tak kenal baik, namun ia sudah kenal dengan To An Heksya ketika berada di markas Kim Kenya. Tapi aneh Ria mengapa ia menyerang To An Heksya dan memakinya? Kedua sesuai dengan pribadi seorang pendekar seperti To An Heksya seharusnya ia menggunakan aturan untuk menjumpai kita. Anehnya lagi, mengapa ia terus menyeludup masuk pada tengah malam buta? Ketiga setelah To An Heksya pergi, mengapa Suto Akolah pun lantas tinggalkan kita tanpa pamit? Entah kepergiannya itu dengan To An Heksya ada hubungan apa? Tok Ko In berdiam sambil berpikir. Beberapa saat kemudian barulah ia berkata, hal-hal aneh yang kau katakan itu, memang sukar dipecahkan. Mungkin sebenarnya Suto Akolah. Sudah tahu kalau To An Heksya itu bukan orang baik-baik maka ia tak mau mengenalnya? Tapi Tok Ko geleng-gelengkan kepala, belum tentu begitu. Jika ia benar tak mau kenal pada To An Heksya, seharusnya ia mengatakan kepada kita. Urusan ini hanya setelah kita bertemu dengan Suto Akolah baru dapat dijelaskan, akhirnya hanya begitulah komentar Tok Ko In kata Tok Ko lebih lanjut, Suto Akolah orang Sisu. Nona kawan To An Heksya tadi juga Sisu. Wanita jahat macam Su Yak BWM mana dapat disejajarkan dengan Suto Akolah? Orang Sisu banyak jumlahnya, sudah tentu ada yang baik ada yang jahat. Hektometer aku sungguh tak puas, mengapa perempuan jahat tadi tentu menyamai Suto Akolah, menyelutuk Tok Ko In dengan uring-uringan. Di kala Tok Ko In mengucapkan kata-kata Suto Akolah, itu nadanya penuh dengan kemesraan. Mimpi pun tidak kiranya ia, bahwa Suto Akolah itu ternyata seorang wanita dan makin jauh dari alam pikirannya bahwa Suto Akolah yang disanjung puji itu, bukan lain adalah si perempuan jahat Su Yak BWM itu sendiri. Sebenarnya Tok Ko masih belum hilang kesangsiannya, tapi karena Toan Hiksia tadi tegas menyebut nona kawannya itu dengan panggilan nona Su, maka ia pun keliru menduga Suto Akolah itu Su Yak BWM. Karena itu analisanya yang sudah hampir kebenarannya itu menjadi kalang kabut tak keruan. Ah, Koko sudahlah jangan dipikirkan lagi, ayuh kita lekas-lekas ke kota membeli seekor kuda lagi, agar jangan sampai terlambat tiba di tiangan. Asal sudah bertemu dengan Suto Akolah segala apa tentu jelas. Akhirnya Tok Ko ing meneriaki seng nungkoh yang termangu-mangu kelebat dalam dugaan itu. Pikir Toko Jikasu. Yak BWM itu seorang lain lagi dugaanku semula itu keliru semua. Suto Akolah itu tentulah bukan seorang nona yang menyamar sebagai lelaki. Ah semoga ia itu benar-benar seorang lelaki perwira, agar idam-idaman adikku itu terkabul. Walaupun bermula Tok Ko menyangsikan bahwa Suto Akolah itu seorang lelaki benar-benar, tapi selama itu belum pernah ia mengutarakannya kepada Tok Ko ing. Tapi setelah terjadi peristiwa tadi, ia mulai menyangsikan kesangsiannya tempo hari itu. Hal itu lebih-lebih ia tak berani mengatakan kepada adiknya karena khawatir ditertawainya. Ya, benar, hanya setelah bertemu dengan Suto Akolah kita baru mengetahui jelas persoalan ini, akhirnya ia menyetujui pendapat adiknya. Sekarang marilah kita tinggalkan kakak beradik si Toko itu untuk mengikuti perjalanan Toan Heksia dengan Suto Akolah. Dalam beberapa kejap saja mereka sudah lari sejauh 6-7 Juli selama itu mereka tak saling bicara apa-apa. Hai, apakah kau hendak mematahkan tulang kakiku? Lepaskan tanganku, lepaskan tanganku Suto Akolah menjerit. Heksia hentikan larinya dan lepaskan cekalannya, kembali Suto Akolah menjerit kesakitan tubuhnya terhuyung hampir merubui dada Heksia. Hal itu bukan karena ia memang sengaja, seperti diketahui, ia diseret lari oleh Heksia. Begitu tenaga penyeret itu dilepaskan, tubuhnya tentu kehilangan keseimbangannya dan lalu mau menjorok ke muka walaupun mendongkol namun tak tega juga Heksia mengawasi Nona itu jatuh tersangkut, cepat ia jamret Nona itu supaya berdiri tegak, setelah itu baru ia lepaskan tangannya lagi. Mengapa kau begitu kasarnya? Coba lihat ini lenganku sampai biru kau pijat, Suto Akolah mengomel. Dengan mendongkol Heksia menjawab, Siapa suruh kau tadi cari perkara? Hektometer, kalau lain kali begitu. Suto Akolah kerutkan alisnya, menukas, Apa? Bukan saja hendakku remas tulang lenganmu pun akan kupatahkan kedua tanganmu nanti, kata Heksia. Sengaja Heksia berkata keras, agar cekcok dengan Nona itu supaya tahu ia marah sungguh-sungguh. Suto Akolah tak berani unjuk kekerasan kepala dan malah mengaturkan maaf, Baiklah kali ini anggaplah aku yang kurang ajar berani menyalahi kawan-kawanmu hingga membuat kau marah-kau marah-marah sebengis ini, lain kali aku tentu tak berani berbuat lagi. Karena sudah mengakui salah, kemarahan Heksia pun reda. Katanya, memang kau yang salah, mengapa harus suruh menganggap salah, sekalipun aku tak kenal mereka, tapi tak seharusnya kau berbuat begitu. Tiba-tiba mulut Suto Ing tertawa mengikik, Sebenarnya aku pun bukan tanpa alasan berbuat begitu. Huh, jadi kau mempunyai alasan. Orang berjalan baik-baik apa mengganggu kau? Mengapa kau lepaskan BW Eho Aciam ke kuda mereka Heksia mendengus? Sudah tentu aku mempunyai alasan sendiri. Apakah kau mau mendengarnya? Bilanglah Kstah Heksia dengan ketus. Suto Ing jebikan mulutnya tertawa, Mengapa kau memandang tak berkedip pada anak perempuan orang? Dan mengapa budak hina itu juga memandang terus-menerus padamu? Aku tak senang melihat perbuatan itu. Merah padam selembar muka Heksia mendengar kata-kata itu. Ia kerupukan marah tak bisa, membantah tak dapat. Akhirnya ia hanya dapat membentak saja, ngaco-ngaco belu. Sayang tadi aku tidak memberimu sebuah kaca cermin supaya kau dapat melihat, Kata Suto Ing. Huh, peduli apa kau? Aku memandangnya sekali atau dua kali, peduli apa kau? Suto Ing tertawa, Haa kiranya kau ini tak kenal susila. Aku ini kaum wanita bukan kalau wanita lalu bagaimana? Kau berjalan bersama aku, tetapi mengincar gadis lain. Ini dikatakan tidak punya susila, berarti kau menghina aku, tau. Aku tak dapat menamparmu, maka mencari sasaran nona itu untuk melampiaskan kemengkalan hatiku, kata Suto Ing. Pemutar balikan Suto Ing itu telah membuat Heksia bungkam. Pikirnya, anak perempuan memang aneh. Sudahlah, sudahlah aku tak mau adu mulut padamu. Heksia tak mau meladeninya lebih lanjut tapi Suto Ing tetap tak mau melepaskannya. Setelah berjalan beberapa langkah, ia bertanya pula, siapa kakak beradik tadi? Kau katakan kenal, tapi mengapa mereka menanyakan siapa kau? Dan mengapa budak perempuan itu terus-menerus memaki-maki kau sebagai pencuri? Mengapa ia begitu geram hendak membunuh kau? Bermula ia memandangmu tanpa kesiap kemudian tak henti-hentinya memakimu HMM. Tentu kau pernah berbuat sesuatu yang menyalah ia? Pertanyaan Suto Ing menyebabkan hati Heksia merasa pilu lagi. Pikirnya, ya, mengapa kakak beradik si Toko itu benci sekali kepadaku? Sebelum kejadian tadi, mereka tak kenal aku ini siapa. Kalau mereka memaki-maki dan membenci aku, itulah disebabkan karena urusan su yak BWE. Yak BWE memaki aku bang set, mereka pun lantas ikutan begitu. Ah! Yak BWE, walaupun aku to'an Heksia mempunyai seribu satu kesalahan padamu, tapi kita toh pernah terikat dalam perjodohan sepasang tusuk kondai Kumala. Mengapa kau begitu membenci padaku? Melihat si anak muda merenung diam. Su Tiaw Yok tertawa kegirangan, bagaimana kata-kataku itu tepat bukan? Kau telah berbuat kesalahan apa kepadanya? Dirundung oleh kepiluan hatinya, sudah tentu KHK siatak bernapsu untuk banyak bicara. Apalagi ia anggap Su Tiaw Ing itu bukan orang yang patut ia curahi perasaan hatinya. Maka ia pun dam saja dan hanya menghela nafas. Lewat beberapa saat kemudian barulah ia dapat menjawab entahlah aku sendiri tak tahu. Mungkin aku pernah berbuat salah kepada lain orang, terserah bagaimana kau hendak mengatakan. Lagi-lagi mulut Su Tiaw Ing mengikik tertawa katanya, Apakah kau suka kepada Nonasu? Jangan mengurus perkara orang bentak Heksia. Biarku kasih tahu padamu, aku tak suka kepada siapapun juga. Sungguh? Ah sayang sekali, sedikitpun kau tak mengerti hati anak perempuan, Su Tiaw Ing menertawakan. Huh jangan berkata yang tidak-tidak, apanya yang disayangkan kata Heksia. Nona itu mulutnya memaki kau bangsat, tapi hatinya suka padamu, mengerti kata Su Tiaw Ing. Heksia terkesiap dan mengbentak. Omonganmu makin lama makin melantur. Aku sama sekali tak kenal nama Nona itu. Ia begitu membenci aku, mengapa kau katakan suka? Su Tiaw Ing tertawa. Kalau ia tak suka padamu, mengapa ia benci padamu? Makin ia benci, itu berarti ia makin merindukan kau. Apakah ini bukan menandakan ia suka padamu sedikitpun kau tak mengerti sehingga mengecewakan rasa kasih orang? Apakah kau tidak sayang sekali? Pikiran hati Heksia seperti terbuka. Ia kira kalau Su Yak Bwe itu sungguh bukan main bencinya. Kiranya apa yang dikatakan Su Tiaw Ing jauh sekali bedanya dengan jalan. Pikirannya. Diam-diam ia membatin, benarkah hati seorang gadis itu begitu? Apakah kebencian Yak Bwe itu karena ia tak dapat melupakan aku pikirannya melayang-layang pada peristiwa yang lampau dan wajah calon istrinya itu terbayang di mukanya? Sudah tentu Su Tiaw Ing tak mengerti isi hati Heksia. Heksia berdebat tentang Toko Ing, tapi ternyata hatinya mengenangkan Yak Bwe. Eh, maka dugaan Su Tiaw Ing pun tentulah kalau Heksia itu mempunyai hubungan yang amat mesra dengan Toko Ing demi melihat anak muda itu termenung-menung, diam-diam Su Tiaw Ing pun merasa rawan. Kiranya rangkaian kata-katanya yang dibuat berdebat dengan Heksia itu adalah untuk menjajaki apakah anak muda itu tahu akan perasaannya, Su Tiaw Ing, kepadanya. Karena melamun, tanpa terasa Heksia pun hentikan langkahnya. Tiba-tiba Su Tiaw Ing berseru pelahan di dekat telinganya, dan nona Su itu, siapakah dia? Heksia terkesiap, serunya, apakah tamu? Su Tiaw Ing tertawa, ku tanyakan siapa nona Su itu apa? Jadi kau sebenarnya sudah tahu? Sudah tahu bahwa yang ku sebut nona Su itu bukan ku maksudkan kau. Su Tiaw Ing menyahut dengan tenang, sudah tentu taulah. Apakah kau kira aku tolong? Manakah su di memandang perasaan hatiku? Sudah tentu nona Su itu seorang lain lagi. Heksia mendongkol dan tersipu-sipu, kalau sudah tahu, mengapa kau masih bingung dan mengira kalau dirimu? Su Tiaw Ing tertawa getir, kau memberatkan hubunganmu dengan nona Su, maka kau lantas tak mau bercidra dengan kakak beradik tadi. Tapi aku tak ada sangkut pautnya dengan mereka, maka memperolok-olokannya. Mengapa? Apa kau tak suka hati? Mereka berdua hampir menghilangkan nyawaku, masakah aku tak boleh membalas? Diam-diam Heksia marah, namun tak mau ia menceritakan urusannya dengan yak bewe kepada Su Tiaw Ing. Sebenarnya kau suka yang mana kembali Su Tiaw Ing menggoda. Nona Su apa nona tadi ku lihat kau ini tak setia pada cinta, maka tak heran kalau orang marah-marah padamu. Kau ngacobelo bentak Heksia. Ngacobelo apa? Kau sendiri mengatakan kau tak punya kesetiaan hati bantah Su Tiaw Ing aku hanya mengatakan siapapun aku tak suka. Jangan tanya panjang lebar lagi. Hektometer, hektometer, jika masih ribut saja, aku. Tanda petik. Kau mau apa tuh ka Su Tiaw Ing? Aku takkan peduli lagi padamu, kata Heksia. Su Tiaw Ing tertawa mengejek, huh, siapa yang minta kau mengurusi diriku? Kau mau pergi, silahkan pergilah. Bukankah untuk kepentinganmu maka kau baru mau bersama aku ke tiangan ini? Pertama, kau tentu mempunyai kesempatan bertemu dengan kedua kakak beradik tadi. Kedua, karena kau tak mengerti isi hati seorang gadis, jika aku berada di sampingmu, tentu dapat memberi advis. Heksia tertawa meringis lalu memutuskan pembicaraan itu. Baik, aku tak mau bicara lagi padamu. Ayuh, kita lekas berjalan. Sejak ini jangan membicarakan hal itu lagi. Walaupun mulut Heksia mengatakan begitu, tapi dalam hatinya ia masih tetap mengenangkan urusannya dengan yak BWE. Sebentar ia merasa heran mengapa yak BWE tak bersama-sama dengan tokoh. Sebentar lagi ia bertanya pada diri sendiri apakah karena terkenang padaku maka yak BWE benci padaku? Kemudian sebentar lagi ia berpikir. Kepergian kedua engkoh dan adik ke Tiang An itu, tentulah hendak hadir dalam rapateng Hiong Tai Hwe. Ya, memang aku mempunyai kesempatan berjumpa dengan mereka nanti. Meskipun sekarang yak BWE tak ikut, tapi tentulah ia sudah berjanji dengan kedua saudara itu untuk bertemu di Tiang An. Pikiran itu telah menyebabkan hatinya ingin lekas-lekas mencapai Tiang An. Sekarang mari kita meninjau keadaan yak BWE. Sepergenya dari rumah keluarga tokoh hatinya merasa kecil-kecil. Tak tahu kemana harus mencari jejak Heksia. Akhirnya dalam kegelapan pikiran itu, ia teringat akan si Pinnyu. Pikirnya, Ciciin itu lebih banyak pengalaman dari aku. Baik aku kesana minta advisnya, mungkin ia dapat memberi petunjuk. Demikian ia bergegas-gegas sayunkan langkah menuju ke tempat si Pinnyu. Pada hari itu ia tiba di sebuah kota kecil-kecil. Dari tempat kediaman Innyu, kota itu hanya terpisah kira-kira setengah hari perjalanan, yak BWE merasa lapar lalu singgah di sebuah warung yang letaknya di tepi sungai. Sebenarnya ia tak biasa minum arak, tapi karena pikirannya pepatia hendak minum arak untuk melepaskan keruatan hatinya itu. Sebelumnya ia periksa dulu isi kantongnya, setelah itu ia berani pesan ini dan itu. Seorang tetamu yang duduk di pinggir, rupanya memperhatikan gerak-gerak yak BWE. Ia meliriknya tajam-tajam. Ketika yak BWE berpaling dilihatnya orang itu seorang pemuda desa berbaju kain pasar. Dari sikapnya, menandakan ia itu seorang tolol, sama sekali bukan bangsa kaum persilatan, yak BWE tak menaruh persangkaan apa-apa. Hanya ketika yak BWE berpaling tadi, buru-buru pemuda desa itu alihkan pandangannya. Teringat yak BWE akan pengalamannya ketika tempoh hari di warung arak ia membayar dengan mas Kim Tu. Diam-diam ia merasa geli sendiri, pikirnya, ah, sekali pernah digegit tular, lain kali kalau bertemu semak tak belukar tentu harus berhati-hati. Setiap kali aku masuk ukurung tentu lebih dulu ku periksakan tongku ada uangnya tidak. Ini memang lucu, tapi apa boleh buat? Pemuda desa itu tentulah bukan bangsa orang jahat. Pengalamannya di warung arak itu. Karena membayar dengan Kim Tu ia telah kesamplokan dengan dua orang benggolan penjahat. Dan karena peristiwa itu, kenalah dengan Tok Kou terkenang akan peristiwa itu, ia geli tapi kemudian merasa berduka juga. Bayangan ke Hiksia kembali terbayang-bayang di kalbunya. Dari Tok Kou, ia kembali terkenang pada Hiksia. Pertemuannya dengan Hiksia di taman keluarga Tok Kou, terlintas lagi dalam kenangannya. Kata-kata Hiksia yang meminta maaf kepadanya secara sungguh itu kembali mengiang-ngiang dalam telinganya. Bagaimana dengan rasa putus asa Hiksia pergi, pun tak luput dari kenangannya. Diam-diam yak BWM menghela nafas. Hatinya gundah dan menyesali di Rinfa sendiri, ia begitu sungguh-sungguh kepadaku tetapi ku perlakukan ia begitu getas. Ai seharusnya aku tak boleh bersikap sedemikian keterlaluan. Ah, Hiksia, Hiksia, tahukah bagaimana getaran hasratku untuk minta maaf padamu? Karena kepekatan hatinya itu, tahu-tahu tanpa merasa ia sudah meneguk lima-enam cawan arak. Ia mulai mabuk. Ketika pikirannya melayang-layang dibuai oleh bekerjanya arak itu, tiba-tiba ada dua orang lelaki masuk ke dalam warung situ. Begitu berat langkah kaki kedua orang itu, hingga papan lantai sampai tergetar dan yak BWM pun kaget dan tersadar. Bukan saja yak BWM, pun lain tetamu juga memandang ke arah kedua orang itu. Ternyata mereka itu seorang hwasyo dan seorang tosu. Orang pertapaan masuk ke dalam warung arak itulah aneh. Begitu duduk, keduanya lantas pesan arak dan makanan barang berjiwa, daging, secara rayau sekali. Diam-diam yak BWM mendamperat, huh, memuakan betul. Hwasyo yang gemar makan daging minum arak, tentu bukan golongan baik. Habis itu ia lantas salihkan pandangan matanya, tak mau melihat mereka lagi. Tapi di luar dugaan, tanpa disengaja yak BWM telah mendengar pembicaraan mereka yang dilakukan dalam bahasa Kangou. Dulu memang ia tak memang tak mengerti, tapi setelah diajar oleh Inyo. Toko DLL, kini ia sudah dapat menangkap walaupun belum 100%. Bermula, ia tak begitu mengacuhkan tapi tiba-tiba terdengar hwasyo itu berkata, kalau bertemu dengan budak perempuan shisu itu, apakah Toheng bisa mengenalnya? Yak BWM terkesiap, pikirnya, siapakah yang dimaksudkan itu? Waktu masih kecil-kecilnya, aku pernah melihatnya. Tapi kebanyakan anak perempuan itu kalau sudah besar tentu berubah. Kalau sekarang bertemu muka, entahlah aku dapat mengenalinya tidak. Hanya saja wanita yang lihai amat sedikit jumlahnya di dunia persilatan. Walaupun bagaimana juga, tentulah ia mempunyai ciri yang dapat kita gunakan sebagai tinta pengenal, sahut si Tosu. Berapakah umurnya sekarang? Tanya si hwasyo pula. Di antara 17-18 tahunan, jawab. Si imam, waktu kecil-kecilnya cantik, konon kabarnya ia sekarang lebih hebat lagi. Hwasyo itu tertawa gelak-gelak, serunya, aku tak peduli ia cantik atau tidak. Aku seorang pertapaan, tak ingin merusak kaum wanita. Cuma apa yang kau katakan bahwa ia berkepandaian tinggi itu, entah sampai di mana kelihayannya itu? Itu sih tak mengherankan, karena ia anak murid dari seorang tokoh kenamaan. Tentang siapa suhaunya itu, meskipun belum pernah ketemu tapi rasanya kau tentu pernah mendengar namanya. Wanita tua itu benar seorang tokoh yang jarang terdapat tandingannya. Oleh karena itu, sebaliknya kita harus berhati-hati dalam urusan ini, kata si imam. Tampak Hwasyo itu kurang senang, katanya kau ternyata bersikap seperti anjing berjawat ekor, ketakutan, terhadap seorang nona kecil-kecil saja kau ketakutan setengah mati, apa peduli dengan suhunya yang lihai, apakah kita tak mampu mengatasi? Si imam tertawa, jangan toheng marah-marah. Aku hanya bilang supaya kita berhati-hati dan sama sekali bukan jari padanya. Dengan keangkeran nama partai Muleng Sanpe itu sekalipun suhunya keluar juga belum tentu dapat menang. Tapi daripada tambah sebuah urusan, kan lebih baik berkurang satu urusan, bisa membuat suhunya tak tahu, itulah lebih baik. Si Hwasyo menghirup secawan besar arak dan berkata, Nah, itu dapat diterima, memang kita hanya diminta tolong menangkap nona itu saja, jika dapat mengurangi urusan, sudah tentu itu lebih baik sekali. Tiba-tiba Wabyo itu lirihkan, pelahankan, suaranya, kabarnya nona itu bertengkar dengan keluarganya karena seorang anak lelaki Shitoan. Benarkah itu? Benar, justeru karena bertengkar itu, ku khawatir apakah ia ikut melarikan diri dengan pemuda Shitoan itu kata si imam. Kembali si Hwasyo mengerut kurang senang katanya, tak usah kiranya kau banyak kekhawatiran. Cukup kalau ada orang yang patut kau sanksikan, kau terus bilang, tentu nanti aku yang turun tangan. Budak Shitoan itu entah baik atau jahat, pokok akan kuringkusnya dulu urusan belakangan. Imam itu tertawa, toheng, kau juga memandang rendah padaku. Meskipun anak Shitoan itu lebih lihai dari budak tersebut, tapi sedikitpun aku tak gentar. Kukira anak Shitoan itu belum tentu bersama-sama dengan budak itu. Aku melainkan hanya mempertinggi kewaspadaan saja. Mengapa? Bukankah kau katakan budak itu bertengkar dengan keluarganya karena seorang pemuda Shitoan? Kemudian kalau budak itu melarikan diri mengapa tak mungkin turut pada pemuda itu tanya si Hwasyo. Toheng kau tahu satu tak tahu dua. Kabarnya budak laki itu sudah punya pacar lain, sahut si Hwasyo itu tertawa keras, serunya, kalau begitu, tindakan budak itu meninggalkan kenikmatan kedudukan, ternyata hanya memburu bayangan kosong saja. Hai, mendiang ayahnya yang sudah menjadi setan itu. Toheng, minum, minumlah. Jangan sembarangan menyebut nama ayahnya itu, sekarang suasananya sedang genting, cepat-cepat si imam menukasnya dan kata-katanya yang terakhir itu diucapkan dengan berbisik-bisik. Sekalipun begitu, yakbwe tetap dapat mendengarnya dengan jelas. Makin mendengari, yakbwe makin terperanjat heran. Pembicaraan kedua orang pertapaan itu seolah-olahnya ditujukan kepadanya. Budak perempuan Shisu dan budak lelaki Shitoan yang dijadikan pokok pembicaraan mereka itu, siapa lagi kalau bukan ia dan Toan Hiksia tapi yakbwe merasa aneh akan beberapa hal yang diucapkan mereka itu tadi. Salah satu kalimat yang paling menusuk telinga, yalah tentang budak lelaki Shitoan itu sudah punya pacar lain. Entah benar entah tidak ucapan itu. Kalau benar, mengapa malam itu ia menumpahkan perasaan hatinya kepadaku? Ya begitu sungguh-sungguh ia mengucapkan kata-katanya itu. Masakah dalam beberapa hari saja sekarang ia sudah mendapat lain gadis? Hal itu tak sesuai dengan keterangan si imam sudah lama. Ah, urusan ini tentu salah urus pikirnya. Tapi pada lain saat pikirannya membantah sendiri. Ada api tentu ada asap. Jika urusan itu hanya isapan jempol belaka, mengapa tersiar santer di dunia persilatan? Sampai pun kalangan penjahat juga mengetahui hal itu. Di samping hal-hal yang menyangsikan itu maka ada lain hal yang menambah kesangsiannya menjadi makin kuat. Pertama, imam itu mengatakan kalau pernah melihatnya ketika ia masih kecil-kecil. Tapi betapapun yak bewe galilubuk ingatannya, tetapi ia yakin kalau seumur hidup belum pernah bertemu dengan imam tersebut. Di tempat gedung kediaman Ciatu Susiko, tak pernah ada bangsa imam dan Huwashio. Kedua, tadi si Huwashio menyebut-nyebut mendiang ayahnya yang sudah menjadi setan. Ini tentu menunjuk ayahnya, yak bewe, yang sudah meninggal dunia itu. Tentang asal-usul dirinya itu, kecuali hanya beberapa orang yang tahu. Semua orang mengira kalau ia puterinya Siko, mengapa Huwashio itu tahu kalau ayah sudah meninggal? Dan ayah itu seorang cinsu dari kerajaan Yeayetong. Beliau meninggal karena dicelakai Anloksan pada masa Anloksan Jaya, memang tak boleh sebarangan menyebut-nyebut nama ayah. Tapi toh kini Anloksan sudah hancur, mengapa tak boleh mengatakan nama ayah? Dan apakah yang dimaksud si imam bahwa suasana sekarang ini genting? Sebenarnya yak bewe itu seorang nona yang cerdas, tapi terhadap soal yang berbelit-belit, sepintas benar sepintas tidak itu, betapapun ia peras otaknya namun tak dapat menemukan pemecahan yang memuaskan. Ya, memang dapat dimengerti kalau ia sampai bingung begitu, karena yang dimaksud dalam pembicaraan kedua orang pertapaan itu bukan lain yalah Suti Oing. Adalah karena yak bewe yang sudah mempunyai prasangka, maka budak perempuan shisu itu dianggapnya tentu dirinya. Kebalikannya yang dikatakan oleh si imam dengan pacar budak shitoan itu dianggapnya lain gadis. Padabal, ialah dirinya itulah. Karena asik mendengarinya, tanpa terasa yak bewe sampai hentikan sumpitnya, letakkan cawan araknya dan matanya terus diarahkan kepada kedua orang pertapaan itu. Sudah tentu sikapnya lekas menarik perhatian orang. Walaupun kala itu yak bewe berdandan sebagai seorang pelajar, tapi sebagai seorang kangow yang berpengalaman, sepintas pandang matu si huwes hiu yang tajam siapa diri yak bewe yang sebenarnya itu. Kedua kaum agama itu saling memberi kecupan matu dan masing saling berpikir dalam hati jangan-jangan budak perempuan ini sendiri atau sekurang-kurangnya ia mempunyai hubungan. Kalau tidak tak nanti ia mendengari pembicaraan kita sedemikian asiknya. Serempak huwes yu dan imam itu berbangkit dan menghampiri ke tempat duduk yak bewe. Setelah memberi hormat si imam berkata siapa si siangkong yang mulia ini sukakah memberitahukan? Kalau si imam masih pakai aturan, adalah si huwes yu lebih kasar lagi. Serentak dia meneguri yak bewe, hei, engkau kecil-kecil apakah kau sisu? Sudah tentu marahlah yak bewe. Bentaknya dengan keras, aku tak kenal kalian, perlu apa tanya siapa si aku. Huwes yu itu terkesiap, tapi pada lain saat ia lantas tertawa dingin, kau tak sudi berkenalan dengan kami. Baik, sekarang jawablah, mengapa kau terus-menerus mengawasi kami berdua saja? Mengapa kau mencuri dengar pembicaraan kami? Bagaimana kau tahu aku mengawasi kau? Di dalam rumah makan apakah orang dilarang melihat tahu? Kau benar-benar tak tahu adat bentak yak bewe. Tiba-tiba pemuda desa yang duduk di dekat situ mengomel seorang diri. Huwes yu yang minum arak makan daging memang jarang ada. Tak heran, kalau orang sama melihatnya. Kentut. Peduli apa dengna huwes yu minum arak makan daging? Kau berani mengurusi hut ya, hai babi kecil-kecil si huwes yu berseru marah. Buru-buru pemuda desa itu surutkan kepala dan mengoceh sendiri. Aku hanya mengatakan jarang ada saja. Apakah orang omong tidak boleh bagus-bagus, 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 bagus-bagus lah. Karena kau larang aku bicara, aku pun takkan bicara lagi. Ah, mengapa suheng laden di anak desa? Sebaliknya kita bicarakan urusan penting dengan si cu ini dulu. Buru-buru si imam mengoceh, kemudian dia berkata kepada yak bewe. Karena kelancangan kami, maka si cu sampai berhenti minum. Sekarang yayarlah ku persembahkan arak padamu. Habis berkata ia lantas angkat poci arak dan terus hendak dituangkan kepada yak bewe. Eh, adakah yak bewe itu mengerti silat? Kalau yak bewe pintar, seharusnya ia pura-pura kaget dan jangan menghiraukan. Dengan begitu, tentulah imam itu tak berani sembarangan melukainya. Tapi memang sejak tadi yak bewe sudah benci dengan tingkah laku kedua orang itu. Bahwa tiba-tiba dirinya hendak diguyur arak, sudah tentu ia marah sekali. Imam bangsat, jangan kurang ajar, bentaknya dan tutupkan sumpitnya ke arah jalan darah di tangan si imam. Sebenarnya imam itu lebih tinggi iwekangnya dari yak bewe. Tapi karena gerakan yak bewe itu dilakukan amat cepat sekali, terpaksa imam itu tarik pulang tangannya.